. Bertempat di gedung air Fahruddin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyusun fikih kedaulatan pangan. Fikih Kedaulatan Pangan ini diawali dengan Seminar Nasional Fikih Kedaulatan Pangan yang bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menyampaikan bahwa komposisi fikih kedaulatan pangan perlu menggali kearifan-kearifan religius yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi langkah penting dalam memahami esensi kedaulatan pangan. Aspek keagamaan menjadi sangat penting bagaimana kita dapat menggali kearifan-kearifan religius yang dituangkan di dalam kitab Suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat digali dan menjadi motivasi yang memberikan arah bagi tingkat laku masyarakat dalam melindungi bukmin kita dan dengan demikian mempertahankan sustenabilitas dari kondisi pangan kita. Selanjutnya, Syamsul menambahkan memahami kompleksitas masalah pangan mencakup banyak aspek tidak hanya aspek kedaulatan tetapi juga mencakup aspek ketahanan, keamanan, kemandirian, produksi, ketersediaan, dan sebagainya. Elmariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!